Intro Jumpa lagi nih dengan gue Davin dari Elika Automotive Dan bersama gue nih ada Koko Yudi Mecha Shock Halo teman-teman Nah dia adalah seorang kolektor mainan Yang akhirannya dari mainan Jadi beli mobil ini juga nih Mobil sport nih Diracunin sama Koko Davin Nah Koko Yudi sebelum kita mulai racunin lu nih Gue mau nanya dulu dong Kenapa ngambilnya Toyota 86 yang baru? Iya sebetulnya pertimbangannya kemarin kan Maunya Supra Cuma Supra kan gue dudukan doang gitu kan Jadi mungkin buat keluarga Buat anak kecil mungkin gak usah masuk gitu kan Gak praktikal lah ya Gak praktikal Terus pilih aja pilih ke 86 Soalnya gue demen anime Oke Kan ada initial deeds Ada MF Ghost gitu kan Anime Terus Pertimbangannya kamu mau ambil Subaru sebetulnya Cuma dibikin-pikin lagi Gue demennya mobil MF Ghost itu warnanya merah kan Yang dipakai sama siapa tuh? Yang kedua tuh? Rivington Yang dulu kan Takumi Dan yang kedua kan yang orang Inggris tuh ya Iya datang dia Dia nyari jejaknya Takumi lah Cintanya gitu kan Terus Warnanya merah juga lagi ya Exact nih Dan kebetulan Toyota itu ada promosiin dia anime promosinya Di Jepangnya? Iya Jepang itu ada promosi videonya Warnanya merah mobilnya MF Ghost Edition Yang ini sebetulnya Yang 86 ini baru dia pakai Jadi 86 yang dulu juga pakai anime juga Ini pakai anime juga gitu Kemakan lah gue Oke dari situ Kemakan Tapi kalau yang di Jepang itu dia ada stiker-stikernya gitu juga? Stikernya Pinggir-pinggir doang kayaknya gitu ya 86 doang gitu gue 86 doang gitu gue Oke Rencanain lu nanti Lu bikin jadi ini dong? Kayak apa? Itasha gitu? Maunya gitu Maunya kayak cewek-cewek anime gitu kan Cuma ya mungkin tergantung tuningnya nanti ya Siap Pelaknya seperti apa Dan apanya Kalau mungkin pelaknya gede Mungkin nggak digituin gitu-gitu sih Nah kita tunggu tuh ya Nanti modifikasi eksteriornya Koko Yudi kayak gimana Ya minta maafin deh Nah hari ini Mampir ke workshop Tentunya kalau kemari Adalah naikin performance ya Jadi Seperti yang kita bisa lihat Mobil 86 yang ini adalah Tipe yang GR body kit ya Apa namanya? Iya Gazor Racing GR ya? Iya GR Nah kalau yang GR Kalau yang di Jepang guys Ininya Nalpotnya udah keluar dengan Empat tailpipe Tapi yang di Indo ini Hanya stylingnya GR Nalpotnya masih sama Seperti yang biasa Makanya jadi Kalau Yudi juga begitu lihat Katanya Aduh Gajel banget ya Nggak enak Dan suaranya nggak kayak mobil sport Exactly Sebetulnya mobil ini Kaget juga gue Pas gue Baca-baca Kira-kira-kira Orang bilang fun car gitu kan Betul It's fun to drive Memang sebetulnya Pilihan gue kan Kautomatic karena practical Maksudnya manual kan Cuma ketika itu juga merasa Kok agak pelan ya mobilnya gitu Oke Buatnya mobilnya agak pelan gitu ya Nah jadi buat pertama kali nih Langsung aja gue kasih lihat nih Barang-barang kita mau pakai Ada beberapa parts nih ko Dari bagian header Ya headernya kita ganti Nanti merek HKS Mantap Ini masih menggunakan catalik Karena kan Umur juga udah nggak muda lagi nih ko Iya 20 tahun Nggak mau yang berisik-berisik lah ya Oke Oke Dan kalau bau juga Kasian anak-anak Exactly Terus Bagian tengah ke belakangnya Kita ganti pakai Kakimoto Ini merek yang top di Jepang Tipenya kelas KR Yang udah fit langsung ke sini Tanpa harus modifikasi Nice Nah itu Jadi untuk tampilan gini Mungkin ke depannya Kita bisa upgrade lagi nanti Bagian mesin Mau di turbo Super charge Atau NA tuning Kita ganti intake Dan kita refresh isiunya Sip Tapi yang pertama ini Plus satu lagi kok Yang gue bilang Waktu itu kita udah sempat ngobrol ya Jadi mobil ini ada masalah yang namanya sealant di kantor olinya tuh Ya itu jadi akan kita buka Kita bersihin dan kita pasang lagi dengan ini nih Ya di dalamnya kita kasih oil bevel Iya Oil bevel ini jadi buat jaga oli yang dari bawah tuh Waktu kita nikung-nikung di sirkuit Dia tetap di bawah Oke Jadi dia nggak sedot udara kosong Pertama ini pre-filter Pre-filter ini gunanya buat Jaga biar si sealant-sealant nggak naik lagi ke Dia punya suction Ini nggak ada di original nggak ada ya? Nggak dapet ya? Original nggak ada sayangnya Jadi udah pake ini Ya modified lah ya Namanya mobil nggak semua perfect Yang kurang apa kita perbaiki Sip Plus satu lagi yang terakhir Nah ini Kita kasih kok Yudi Bonusnya Untuk oli dari Apexi Warna merah gini cakep sesuai Thank you Davin Oke langsung aja nanti kita pasang Nanti kita lihat Gimana hasilnya Dan kita tanya Reviewnya kok Yudi Setelah udah dipake gitu Sampai jumpa Ini adalah Carter oli dari Subaru BRZ Dan juga Toyota GR86 Karena keduanya menggunakan mesin yang sama Memang ada permasalahannya adalah Sealantnya itu Ini adalah RTV sealant yang di samping Dari waktu dibikin pabrik itu Agak berlebihan Jadi banyak yang copot Akhirannya jatuh di dasar kolamnya ini Dasar oil pan Dan akhirnya Itu tersedot Masuk ke dalam suction oil Nah ini adalah Sedotan oli Ke pompa oli ya Kalau sampai ke blok full Nanti akan menjadi masalah buat engine Karena mesin jadi tidak dapet Supply oli yang betul Karena ibaratnya Kayak sedotan Mampet Gak bisa lewat olinya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah bahkan di mobil ini Ini belum mencapai 1000 km Sudah ada beberapa Gumpalan-gumpalan yang tadi RTV sealant yang rontok Makanya langsung kita bongkar Kita bersihkan Sampai dia nanti clean Nanti kita seal lagi secara betul Dan nantinya kita akan tambahkan yang namanya Oil bevel Ini adalah bevel Yang gunanya adalah Menjaga oli Mesin tetap di bawah Ketika mobil cornering Hard cornering Atau misalnya Di sirkuit Itu biasa oli akan terkocok-kocok Sehingga nanti sedotan oli Nyedot udara palsu Nah dengan pakai elat ini Dia ada semacam Kayak flap karet Yang gunanya adalah Oli ketika dari atas Mau turun ke bawah bisa Tapi dia tidak bisa naik lagi ke atas Nanti sedotannya aja yang akan turun Ini menjaga agar Supply oli tetap stabil Sehingga mesin tidak resiko dengan damage Dan juga Kita tambahkan yang namanya pre-filter Pre-filter ini Ada di suction oil Nanti akan dipasang Sehingga nanti silen-silen itu Tidak akan bisa tersedot naik ke atas Nanti dia akan terjaga disini Apabila ada terjadi Silen-silen yang rontok lagi Sehingga Tidak akan memenuhi suction oil Dan juga Mumpung sekarang kita buang olinya Kita akan ganti olinya Dengan yang lebih bagus Ini kita menggunakan Q8 Special FE D1 Ini yang tipenya 020 Atau bisa juga Opsi ganti ke 530 Untuk yang mau Lebih untuk high speed Untuk dipakai di circuit Plus kita juga ganti Filter oli Dan tutup olinya Kita ganti sekalian Dengan Apex Eye Yang bahannya bilet Terima kasih telah menonton! Nah, akhirnya sudah beres Toyota GR-86 Punya Koyudi Kemarin kita sudah ganti bagian heater Menggunakan HKS Lalu bagian muffler tengah Belakang kita pakai kaki moto Yang keluar 4 Kita bisa lihat Tampilannya langsung berubah total Yang tadinya membosankan bagian belakang Sekarang dari belakang Pasti terlihatnya Ngegemesin Bikin Pengennya melihat bagian belakangnya Karena Quad tailpipe itu Merubah banget Tampilannya Suaranya gimana Langsung aja yuk kita dengerin Kita tes yuk Nah, kita tadi sudah denger Suara idle-nya Sekarang jauh lebih terdengar ya Suara sporty-nya Langsung aja yuk Kita coba Sekarang kalau gue gaspol Kayak gimana suaranya Nah, tadi kita sudah tes suaranya Jadi sekarang selain terlihat bagus Mobilnya suaranya juga enak Jadi kenal pot makin mahal itu Biasa suaranya justru Bukan makin berisik ya Tapi harus bisa enak di luar Tapi di kabinnya Masih nyaman Nah, ini dia Contohnya Kakimoto Laskar air muffler Header kita ganti Front pipe masih belum nih Nah, berikutnya Mungkin kita akan lakukan juga Nanti tuning dengan intake system Dan akhirnya kita remap tune Nah, nanti kita racunin lagi Koko Yudi Sekarang biar Dia coba dulu seperti ini Nah, balik lagi nih Di mobilnya Koko Yudi Mekashock Jadi setelah kemarin Kita udah ganti exhaust Dari heater Bagian tengah belakang Menurut dia udah enak banget Suaranya Tapi pengen lebih lagi Jadi kita lagi pesenin sekarang Apex saya punya Over pipe Dan front pipe-nya Pake greedy Nanti tunggu aja tanggal mainnya Buat kita denger suaranya Lebih lanjut Nah, terus Setelah kemarin exhaust Kita kali ini balik lagi Dengan pemasangan intake Jadi kalau mau modifikasi Jangan tanggung-tanggung Exhaustnya udah Intake juga wajib Nah, akhirnya air intake yang dipake Kita pake air intake-nya Sultan nih Ini adalah Group PM Dari Jepang Yang memang udah dikhususkan Untuk GR86 Dan juga untuk Subaru BRZ Yang terbaru Nah, kelebihannya adalah Air intake ini Didesain dengan Bentuk cold air intake Jadi bener-bener udara yang dimasukin itu Adalah udara dingin Didapet dari Bukaan angin yang ada Di belakang grill depan Jadi dia betul-betul Tidak dapat udara panas Dari ruang mesin ya Yang terkena heater Dia langsung dari depan Sehingga menghasilkan suara yang menarik Dan juga Jadi kita udah tes nih Barang sama Koko Yudi Kita udah beresin Pemasangan intake Group PM Exhaustnya juga dari Header Sama muffler Pake kaki moto nih Gimana Koko Yudi? Kasih komentar dong Abis ngeliat mobilnya udah beres Gimana nih Overall gue puas banget nih Sama kerjaannya Davin Thank you Menurut gue Davin nih Profesional banget Dia punya kerjaan Rapi banget ya Terutama ada satu issue yang sama Semua owner BRZ sama 86 punya Yaitu oil pan ya Iya Anti-fi sealant ya Dirapiin Boleh juga rapi Nggak bocor-bocor Semuanya beres Cepet Gue juga suka Soalnya ternyata Buat Gue kayak gue pemula mobil ya Koko Davin ngejauin banyak banget Tentang Part-part mobil Dan ternyata sebagai Penikmat Antusias mobil tuh Banyak pilihan gitu ya Banyak-banyak Dan ini kayak gue liat Barang koleksi gitu ya Ada macem-macem gitu kan Seleranya mau suaranya gimana Tampilnya gimana Karena kan lu juga orang hobi nih Betul Orang hobi Dan gue belum mau ngerti Ternyata Wah gila Kalian main mobil Kedalam juga ternyata ya Karena itu Cuman seru guys Cuman seru banget Ya buat temen-temen yang Maksudnya juga Penasaran gitu ya Pengen modif mobilnya Cari Kodavin aja Thank you Ini masih awal-awal Katanya nih Kodavin bilang Nanti kalau nanti Nambah-nambah lagi Nambah-nambah lagi Bisa di upgrade terus Mobilnya sebelumnya gitu ya By the way ada ini nih Turbo kit HKS Kita lagi on the way Tuh ada turbo kit Cuman gue masih Kalau mau bikin lebih lagi powernya Iya Nah ini Jadi mesin ini Ini mesin NA ya Terbuat bunyinya bisa Pess Pess Gitu ya Cuman gue lagi Nego-nego dulu nih Nanti belajar dulu Jadi kalau kayak gini Kita bilang ini stage 1 nih kok Stage 1 Jadi ganti intake Exhaust Berikutnya stage 2 nya Kita kan lagi Pesanin juga nih buat koko Apa Front pipe sama over pipe ya Siap Setah berikutnya kita tuning Tuning nanti ya Sekalian ya Sekalian nanti ya Ganti-ganti parak lah guys Sudah lihat race Atau advanced racing Nanti kita lihat yang mana Mesti dong Terus ini juga ada serial number nya guys Jadi ini memang barang-barang Kodavin Resmi ya Dia sebagai Official distributor Karena gue juga Main-mainan tau Harga juga ya Kodavin ini maksudnya Fair lah Cengli banget harganya gitu loh Daripada lo repot-repot Masukin sendiri Mendingan lo cari aja Davin Elika yang pasang juga Paham gitu loh Ada ready stock Dipasangin Di installin semua Dijelasin lagi ya Kurang apalagi Takutnya kalau lo coba-coba sendiri beli Kayak gue sering iseng beli sendiri tuh Pasangnya gak bisa Yang angkut di biar cukai juga bisa Pasang sendiri juga gak bisa Karena kan Seperti mobil ya guys Jadi gak sembarangan guys Mesti cari profesionalnya gitu Ya terima kasih banget nih Buat Kodavin nih Ini semoga gue makin belajar Makin paham tentang Mobil Semoga nanti makin serulah Perjalanannya Sip Thank you banget loh Koko Dari pertanyaan Thank you Kodavin Enjoy ya Nah itu journeynya lah guys Di enjoy aja nikmatin Pelan-pelan aja gak usah buru-buru ya Nanti kalau itu Kodavin Ikutin terus nih Upgradenya ya Upgradenya mobil Koyudi Dari yang Tahap stage 1 Nanti kita bikin sampai stage 4 Pokoknya Oh mantap Thank you thank you Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax